Timnas Indonesia U20 tampil cukup impresif saat menang 1-0 atas Surya U20 dalam matchday kedua grup apiala Asia U20 2023, Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023 kemarin. Kemenangan ini sangat krusial untuk pasukan Sintayong, karena dengan kemenangan tersebut, Garuda mudah berhasil menjaga asa untuk melaju ke babak selanjutnya, yaitu babak 8 besar alias perempat final. Kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia U20 saat ini menempati peringkat ketiga grup A dengan koleksi 3 poin. Sementara itu, Uzbekistan berada di puncak dengan nilai 6 poin, dan diikuti Irak di posisi kedua dengan jumlah angka 3. Irak berada di atas Timnas Indonesia U20 karena unggul selisih gol. Adapun Surya berada di dasar klasemen dengan nilai 0 karena menelan 2 kekalahan pada piala Asia U20 2023. Pada laga pamungkas grup A yang digelar selasa, tanggal 7 Maret tahun 2023 malam WIB, Uzbekistan akan menghadapi Timnas Indonesia U20. Adapun pada waktu bersamaan, Surya akan menghadapi Irak. Lantas, apa saja skenario yang harus dijalani Timnas Indonesia U20 untuk lolos ke perempat final piala Asia U20 2023? Berikut ulasan selengkapnya. 1. Wajib menang Timnas Indonesia U20 wajib mengalahkan Uzbekistan pada laga terakhir grup A piala Asia U20 2023. Kemenangan ini membuat Timnas U20 bakal dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Skenario ini membuat Tim Daruda Nusantara juga berpotensi menjadi juara grup A. Namun, syaratnya adalah pada laga lainnya Irak bermain imbang atau kalah dari Surya. 2. Jika imbang Kans Timnas Indonesia U20 untuk menembus perempat final piala Asia U20 2023 juga terbuka bila ditahan Uzbekistan. Namun, skenario ini juga harus didukung hasil pertandingan lain. Timnas U20 tetap lolos bila pada laga lain Surya mengalahkan Irak. Nantinya, Timnas U20 akan lolos dengan predikat Luner Abdupa. 3. Irak tak boleh menang Timnas Indonesia U20 harus berharap Irak kalah pada laga Pamungkas. Bila Irak mengalahkan Surya dan Timnas U20 juga membungkam Uzbekistan, akan diberlakukan klasemen kecil. Skenario ini membuat Uzbekistan, Irak, dan Timnas U20 dimasukkan ke klasemen kecil. Hal yang dihitung adalah head-to-head antara ketiga tim di mana Timnas U20 pasti tersingkir karena kalah head-to-head dari Irak. Terima kasih telah menonton!